Badai Laut Selatan Jilid 10. Tubuhnya menjadi ringan dan gerakannya laksana seekor burung Garuda. Sabetan dan bacokan sepasang golok yang berubah menjadi dua gulung sinar itu dapat dilakannya dengan lompatan ke atas, lalu menyelinap di antara sinar-sinar itu sambil mimbalas dengan pukulan yang disertai Aji Bojero Daono. Hawa panas keluar dari sepasang tangannya sehingga Kita Joranu berseru kaget dan meloncat jauh setiap kali hawa panas menyambar. Seru. Bunuh orang sudra ini teriaki Krendoyakso dengan suara garang. Serentak mereka maju. Ki Krendoyakso dengan penggadawo joyrengnya, Ki Warok Genroyono yang sudah melepas kolor saktinya, dan Cekal Aksomolo yang mengayun tasbihnya. Juga lima orang kepala rampok, anak buah Ki Krendoyakso, ikut pula menyerbu dengan senjata golok dan ruyung mirka yang besar-besar mengerikan. Wah-wah-wah, tidak bagus. Mana ada pibu pakai keloyokan segala? Aku tidak mau kalau begini, tidak usah keloyokan pun belum tentu kalah kita. Joranu Mi loncat ke belakang dan menyimpan sepasang goloknya, mulutnya cemberut dan ia berdiri bertolak pinggang menjatip penonton. Memang aneh watak orang ini. Dia terbawa-bawa temannya, Ki Warok Genroyono untuk ikut-ikut mim bantu Adipati Joyo Isuso, akan tetapi dalam hal pertempuran, ia selalu masih menjaga tata ker pertandingan yang merupakan etika bagi pendekar-pendekar di negerinya. Narotama yang dikeroyok delapan orang itu terkejut sekali. Tak disangkanya orang-orang yang mendenda M kepadanya ini, yang terkenal sebagai orang-orang sakti ini akan maju bersama mengeroyoknya. Tadi ia bersikap tenang karena mengira bahwa mereka itu akan maju satu-satu, siapa kira mereka mim pergunakan kera curang ini untuk mengeroyoknya. Di samping terkejut, ia pun marah. Timbul kemarahan dalam hati patih yang tenang ini ketika ia dimaki orang sudra oleh Ki Krendoyakso. Memang tidak dapat disangka lagi, Narotama bukanlah keturunan raja seperti air langga, akan tetapi kalau Seng Prabu Air Langga sendiri tak pernah mimandang rendah darah keturunannya, masa seorang kepala rambok seperti Ki Krendoyakso saja berani mimakinya. Babo-babo. Kalian menggunakan keroyokan? Boleh, boleh, majulah. Jangan kira Narotama akan undur selangkah pun seru Narotama dan ia segera mengerahkan tenaga dan mengeluarkan kepandainya. Untuk menghadapi pengeroyokan orang-orang yang menggunakan pelbagai senjata, apalagi senjata tasbih yang ampuhnya menggelar dari cikel aksomolo, kolor ajimat yang dimainkan Ki Warok Gendroyono yang mendatangkan hawa panas, kemudian penggada Wojo Ireng yang dimainkan sepasang dengan raksasaki Krendroyakso sehingga hebatnya seperti penggada rujak polo dimainkan oleh Seng Merkudoro, ia harus berlaku hati-hati dan bergerak cepat. Maka Narotama lalu mainkan Aji Bramoro Seto, Lebah Putih. Bagaikan seekor lebah saja tubuhnya melayang-layang di antara sambaran senjata, kadang-kadang ia menggunakan sepasang lengannya yang kebal dan terisi hawa sakti untuk menangkis senjata lawan. Pada saat itulah suara hiruk pikuk pertandingan terdengar oleh Joko Wandiro dan anak ini datang lalu menonton pertandingan dari atas pohon. Mula-mula hati anak ini mengkal menyaksikan pertandingan yang tidak adil itulah sebagai anak gemblengan maklum yang bertanding adalah orang-orang sakti sehingga tak mungkin sama sekali baginya untuk membantu kakek yang terkeroyok. Namun hatinya condong kepada yang dikeroyok dan mengharapkan kemenangannya. Anak Yapak berpemandangan tajam ini pun segera mendapat kenyataan bahwa di antara delapan orang pengeroyok itu, yang lima hanyalah orang-orang kuat yang hanya pandai mainkan golok dan ruyung belaka, akan tetapi yang tiga, terutama sekali kakek tua rentabongkok, adalah orang-orang sakti yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Inilah agaknya yang menjadi sebab mengapa kakek sakti yang dikeroyok itu tidak pernah berani menangkis dengan tangannya serangan kolor, penggada hitam, dan tasbih, akan tetapi tanpa ragu-ragu tangan kosongnya berani menyempok polok dan ruyung lima orang kepala rampok. Tidakkah adil? Curang kembali Joko Wandiro mengeluh di dalam hatinya melihat betapa kakek yang dikeroyok itu tampak sibuk benar, tubuhnya tak pernah berhenti sedetik pun, berkelebat bagaikan seekor lebah dikejar-kejar dalam ruangan tertutup. Namun hampir saja ia bersorak ketika tiba-tiba kakek sakti itu mengeluarkan seruan aneh dibarengi tubuhnya main nyambar ke arah lima orang yang memegang golok dan ruyung. Jeret dan roboh terjungkal. Anak buah rampok cepat maju menolong kepala rampok yang remuk tulang pundak dan lengannya itu, dan segera dua orang perampok lain menggantikan kedudukan dua orang yang roboh ini. Bahkan yang lain-lain mulai maju mengurung dan menanti kesempatan untuk mengeroyok pula. Joko Wandiro marah sekali. Pengecut, tak tahu malu makinya dalam hati. Ia memandang marah, terutama kepada kakek tua renta yang mie megang tasbih karena sesungguhnya kakek inilah yang mie bikin repot jagonya yang terkeroyok. Tasbih kakek itu luar biasa sekali, mie nyambar-nyambar seperti ular hidup dan selain suara angin bersiutan ketika mie nyambar, juga tasbih itu mengeluarkan bunyi berkeritikan yang nyaring halus menusuk-nusuk anak kata linga. Selain hebat dan dasyat tasbihnya, juga mulutnya tak pernah berhenti bicara mengejek. Inilah yang mie buat Joko Wandiro gemas hatinya terhadap si kakek bongkok. Ohuhuh, Narotama. Mengapa tidak menyerah saja? Mana mungkin engkau bisa menangkan kami? Hehehe aku benar dan karenanya aku berani. Mati dalam kebenaran jauh lepih mulia daripada hidup bergelimang kejahatan jawab Narotama sambil cepat mengelak sambaran tasbih. Akan tetapi dari samping terdengar bunyi ledakan keras sekali dan kolor berwarna kuning belang mie nyambar dasyat. Agaknya Kiwarok Genroyono merasa penasaran sekali karena semenjak tadi senjatanya yang ampuh tak pernah berhasil menyentuh tubuh lawannya. Narotama kaget, apalagi karena bayangannya terkurung oleh sambaran penggada wojo ireng di tangan Ki Krendoyakso. Terpaksa ia miringkan tubuh sambil mengebutkan tangan kirinya menghalau sinar kuning kolor Kiwarok. Des tanda seru Narotama terkejut sekali dan terhoyung ke belakang. Hebat memang kolor sakti itu, mengandung tenaga yang luar biasa kuatnya dan hawa pukulannya pun panas. Dalam keadaan terhoyung ini Narotama didesak oleh para pengeroyoknya terutama sekali tiga orang lawan sakti itu. Ia mi loncat ke belakang, mengguncang-guncang kepala dan pundaknya seperti seekor rayam jago aduan yang baru saja kena pukul jalu kaki lawannya, kemudian tangan kanannya bergerak dan sebatang keris telah berada di tangannya. Inilah keris begantoro, sebatang keris berlekuk tujuh. Terpaksa Narotama mi ngeluarkan keris pusakanya, oleh karena menghadapi senjata-senjata ampuh tiga orang pengeroyoknya itu mi buat ia kurang leluasa bergerak maka harus dihadapi dengan senjata ampuh pula untuk menolak pengaruh senjata-senjata pusaka lawan. Delapan orang pengeroyok itu, terutama sekali belasan orang anak buah perampok yang kurang kuat batinnya, menggigil ketika melihat cahaya putih cemerlang bersinar dari keris pusaka megantoro itu. Ceklaksomolo segera membunyikan tasbihnya sehingga bunyinya gemercik seperti hujan deras turun. Ki warok gendroyono melecut-lecutkan kolornya sehingga terdengar bunyi ledakan-ledakan seperti suara geluduk bersambung-sambung, sementara itu Ki krendoyakso juga mi mutar penggadanya yang mendatangkan suara angin mengaung-ngaung seperti datangnya taufan. Joko Wandiro terpaksa harus mi miluk cabang pohon agar tidak jatuh ke bawah. Suara-suara itu amat mengganggunya, terutama sekali suara tasbih. Kalau saja ia bukan anak gemblengan yang setiap hari dilatih sama di, tentu ia takkan kuat bertahan. Baiknya ia sudah pandai menyatukan panca indera, pandai pula mengerahkan tenaga batin ke telinga untuk menolak pengaruh suara-suara itu, maka sebegitu lama ia masih dapat bertahan. Akan tetapi suara tasbih itu seperti menggelitik telinganya, menimbulkan rasa gelis sehingga beberapa kali ia mengkirik dan bulu-bulu tubuhnya berdiri, tubuh terasa dingin sehingga ia menggigil. Menghadapi pengerahan tenaga sakti lawan yang mengeroyoknya, Narotama kembali mengeluarkan suara aneh yang mirip suara seekor gajah. Inilah Aji Dirodometo, gajah marah, dan pekek ini mengandung pengaruh dasyat yang biasanya dapat melumpuhkan lawan yang dihadapinya. Akan tetapi karena kini yang dihadapi adalah orang-orang sakti, maka suara ini dikeluarkan untuk menohon pengaruh keampuhan senjata-senjata lawan yang mengeluarkan bunyi sakti pula itu. Pertandingan berlangsung pula dengan hebatnya. Mula-mula Kikrenda Yakso yang agaknya sudah kehabisan, sabar, Mi mutar penggada wajah ireng menyerbu ke depan, penggadanya menyambar ke arah kepala Narotama dengan cepat dan kuat sambil mengeluarkan bunyi mengaung. Narotama cepat miringkan tubuhnya, Mi biarkan penggada itu lewat. Selagi tubuhnya miring, ia mengirim tendangan ke arah lambung Kikrenda Yakso. Tendangan yang hebat dan cepat dan agaknya tentu akan bersarang tepat pada sasarannya kalau saja pada saat itu Kihwarok Genroyono tidak mengganggu. Kihwarok ini sudah menerjang pula dengan kolornya yang diputar-putar menyambar lawan. Terpaksa Narotama menarik kembali kakinya yang menendang, dan hanya berhasil mencium lambung Kikrenda Yakso dengan ujung jari kaki saja dan hanya membuat raksasa bagelan ini mengeluarkan suara huk dan meringis karena perutnya tiba-tiba menjadi mulas. Sambaran kolor sakti Kihwarok di tangkis pusaka Megantoro menimbulkan bunyi ledakan keras dan Kihwarok Genroyono mi loncat ke belakang dengan kaget. Kolor saktinya tentu saja sanggup beradu dengan pusaka apapun juga, akan tetapi ketika bertemu dengan keras Megantoro, keras itu terus menyelingap ke bawah dan kalau ia tidak cepat meloncat ke belakang tadi, tentu dada mentoknya berkenalan dengan keras pusaka Megantoro yang ampuhnya menggila itu. Hebat adalah serangan cekal Aksomolo. Kakek yang seperti begawan Durno dalam cerita Mahabharata itu ternyata masih pandai bersilat cepat. Melihat kegagalan kawan-kawannya, ia bersungut-sungut maju dan mendesak sambil nimutar tasbihnya, jalannya agak terbongkok-bongkok dan lambat, akan tetapi tasbih di tangannya berputar cepat sekali mim bentuk lingkaran hitam yang melindungi seluruh tubuhnya namun yang merupakan gulungan sinar maut minerjang lawan. Narotama cepat menggerakkan keris pusaka menangkis. Terdengar suara krang-kring-krang-kring bertup itu bi dan tampaklah bunga api berpijar berhamburan ketika kedua senjata ampuh itu bertemu. Ternyata kedua senjata itu sama ampuhnya dan di MDAM Narotama juga kaget dan kagum mendapat kenyataan betapa kakek tua renta yang bongkok ini benar-benar merupakan lawan yang paling tangguh di antara semua pengeroyuknya. Ki Warok Gendroyono dan Ki Krendoyakso segera menyerbu ke depan ketika Mi lihat Narotama terlibat dalam pertarungan seru dengan Cikel Aksomolo, sedangkan lima orang perampok juga ikut mengganggu, menusuk-nusukan golok dan Mi mukul-mukulkan ruyung dari arah belakang Narotama. Ki Patih yang kosan itu kali ini benar-benar terdesak, namun permainan kerisnya memang mengagumkan sehingga selama itu ia masih berhasil mempertahan diri, bahkan kaki kirinya telah berhasil pula mendapat mangsa, yaitu perut dua orang perampok yang segera terlempar dan roboh tak dapat bangun pula karena agaknya usus buntu mereka berkenalan dengan ibu jari kaki Narotama sehingga kini mereka menggeliat-geliat sambil Mi megangi perut. Akan tetapi hasil sepakan kaki Narotama ini malah merugikan Ki Patih sendiri oleh karena ketika pencurahan perhatiannya terbagi dalam penyerangan, pertahanannya agak kurang dan karenanya ia tidak dapat menghindarkan lagi hantaman ujung kolor Ki Warok Gendroyono ke arah leharnya. Untung ia masih sempat miringkan tubuh sehingga bukan lehernya yang terpukul melainkan pundaknya. Kalau lehernya yang terpukul, betapapun saktinya Ki Patih, agaknya akan berbahayalah akibatnya. Hanya pundaknya saja sudah Mi membuat Ki Patih terlempar ke belakang bagaikan tertiup angin badai, dan hanya berkat ketangkasan dan ilmunya yang tinggi saja yang mencegahnya terbanting jatuh. Ki Patih berjungkir balik Mi matahkan daya luncur tubuhnya dan turun ke tanah dalam keadaan berdiri. Pucat sedikit wajahnya, dan tulang pundaknya terasa ngilu, akan tetapi ia masih tidak kehilangan tenaga dan ketangkasannya. Rangsekan para pengeroyok yang masih banyak jumlahnya karena para anggota perampok semua ikut maju, dapat ia sambut dengan baik, walaupun ia benar-benar terdesak sekarang. Makin gaduh suasana pertandingan, penuh teriakan dan gerengan, ribut oleh tiga senjata ampuh para pengeroyok. Juga Ki Patih yang sudah marah itu kini ni mekik-mikik ganas dan bertambah ganas pula kerisnya. Sudah dua orang perampok roboh tertusuk keris megantoro. Kalau keris pusaka sudah minu M darah, ia akan menjadi makin haus. Kini Narotama tak mungkin lagi menjaga serangannya agar jangan mem bunuh orang, karena dalam keadaan terdesak itu ia harus mempertahankan diri dengan mem buka jalan darah. Pada saat Ki Patih amat terdesak itu, tiba-tiba berkelebat bayangan putih dan terdengar bentakan, orang-orang tak tahu malu, begini banyak mengeroyok seorang tua. Hampir saja Joko Wandiro berteriak kegirangan ketika mengenal ayahnya yang maju dengan gerakan cepat. Akan tetapi tiba-tiba Pujo yang maju hendak mim bantu Narotama itu dihadang oleh Ki Tejoranu. Orlang muda, gelakan mutangkas. Aku juga tidak suka keloyokan, hayo kau layani aku main-main sebentar golok sepasang itu sudah dicabut lagi dan diputar-putar di atas dan depan tubuhnya. Keparat jangan sombong. Majulah seru Pujo yang sudah marah karena mengenal Ki Patih kanuruhan yang dikeroyok itu. Ki Tejoranu sudah menerjang maju, sinar goloknya berkelebat menyambar. Pujo maklum bahwa lawannya bukan orang lemah, maka ia cepat menggunakan gerak bayu tantra mengelak. Tubuhnya bagaikan seekor burung saja gesitnya sehingga serangan Ki Tejoranu selalu gagal. Namun pertapa danau sarangan ini pun amatlah sigapnya sehingga balasan terjangan Pujo yang cepat dan kuat itu dapat pula ia hindarkan. Joko Wandiro menggigil makin keras. Suara tasbih kakek bongkok benar-benar membuat ia kedinginan dan hai ini membuat ia tersiksa karena ia terdorong keinginan membuang air kecil. Tak dapat ditahannya pula keinginan itu. Untuk turun, ia khawatir ketahuan mereka. Maka anak itu lalu kencing dari atas pohon dan untuk melampiaskan kegemasan dan kebenciannya terhadap kakek bongkok, ia sengaja memilih saat si kakek bongkok bergerak tepat di bawahnya, lalu ia mengarahkan air kencingnya kepada kakek bongkok itu. Huhuhuhu, narotama orang balidwi pa. Kau mengundang bala bantuan? Hehehe tak beranikah mati seorang diri. Ingin mengajak temen mati bersama? Huhuhu, katanya pemberani. Dasar, tiba-tiba suaranya berhenti, tasbih yang diputar-putar di atas kepalanya dan mengeluarkan suara dasyat itu pun terhenti gerakannya, matanya mendulik, hidungnya kembang kempis menyedot-nyedot ketika kepala dan tubuhnya tersiram air panas dari atas pohon. Cekal aksomolo mengangkat muka ke atas dan malang baginya, karena gerakan ini air kencing itu tepat mengenai muka, mi masuki hidung dan mulutnya. Ia terbangkis-bangkis, terbatuk-batuk dan seketika tubuhnya menjadi lemas seakan-akan semua urat syarafnya menjadi lumpuh. Aih, air, celaka awak, sial dangkalan, bocah e dan kau, satu ia mi lihat seorang anak laki-laki tertawa di atas pohon. Ingin ia meloncat, ingin ia menghajar dan mim bunuh anak itu, akan tetapi tubuhnya sudah lemas, kekuatannya hilang. Inilah sirikannya, inilah pantangannya. Terkena air kencing anak-anak, ia seperti balon kehabisan angin, kempis dan peyot, seperti api tersiram air, ngebos dan padaem. Saking lemasnya ia lalu mendeprok, kakinya dengklen, tak dapat berjalan, dan ia hanya dapat merangkak keluar darme dan pertandingan. Cekal Aksomolo merupakan tenaga yang paling kuat di antara mereka yang mengeroyok Narotama, maka setelah ia tidak aktif lagi, pengeroyokan itu mi ngendur dan empat orang perampok kembali roboh oleh tusukan pusaka dan tendangan kipatih yang sakti mandraguna. Pertandingan antara Kita Joranu dan Pujo berlangsung amat hebatnya. Karena pertandingan itu satu lawan satu, maka jauh lebih seru daripada pengeroyokan yang kacau balok itu Kita Joranu benar-benar hebat. Permainan sepasang goloknya, berdasarkan ilmu silat yang tinggi mutunya dan latihan yang sudah matang. Sekiranya Pujo hanya mengandalkan ilmu es silat, ia takkan dapat menang melawan Kita Joranu. Akan tetapi semenjak kecil Pujo telah digembleng oleh si Bargowo dalam MHL ilmu kesaktian yang tidak hanya diperoleh dengan latihan, melainkan terutama sekali dengan ketekunan bertapas sehingga ia berhasil memupuk hawa kesaktian yang didala M tubuh dan panca indera. Oleh karena itu, dalam hal kesaktian ilmu alam dan mantra ini ia lebih tinggi tingkatnya. Melihat betapa hebat permainan golok lawannya, Pujo segera mengerahkan aji kesaktiannya, menyalurkan hawa sakti ke dalam kedua lengan sampai terasa getarannya ke ujung-ujung jari tangan, kemudian ia menikik dan mainkan aji petit no go. Bukan main hebatnya aji ini. Sepuluh jari tangannya menjadi kuat melebih baja dan sekali ia mencengkeram, golok kiri lawan sudah berada dalam genggamannya. Kita Joranu terkejut sekali dan juga heran. Manusia aneh ini memang paling senang berkelahi, paling senang menguji kepandayan orang lain dan agaknya memang itulah hobinya. Agaknya itu pula yang membuat ia pergi merantau meninggalkan negaranya yang begitu jauh, menempuh pelayaran yang memakan waktu berpekan-pekan. Dimanapun ia tiba, ia selalu mencari-cari orang pandai untuk diadu ilmunya. Ia maklum bahwa Jawa Dwi Pah merupakan pulau aneh yang mempunyai banyak orang-orang sakti, tempat orang-orang bertapa. Ia maklum pula bahwa rakyat pulau ini adalah orang-orang tahan tappa, orang-orang yang memiliki kekuatan batin hebat sekali, dan untuk menghadapai orang sakti yang memiliki daya getaran aneh dalam gerakannya, kadang-kadang ilmu silap tidak dapat menahan. Kini menyaksikan betapa orang muda ini dengan tangan kosong berani mencengkeram goloknya, ia menjadi kaget. Goloknya adalah golok terbuat daripada baja murni dan amat kuat dan tajam. Kalau sekali ia menarik golok di barengi tenaga dalam, bukankah jari-jari orang muda itu akan putus semua? Wah, kau hebat, olang muda. Lepaskan goloku, biar kita mencoba dengan tangan kosong. Pujo menjadi gemas hatinya. Ia datang untuk mim bantu rakyana patihkan uruhan di keroyok, siapa tahu kini ia dihalangi seorang yang agaknya haus akan perkelahian. Ia melepaskan goloknya lalu mengirim serangan dengan petit nogo yang ampuh. Haiyaa. Tunggu dulu hebat gerakan kita. Joranu karena tubuhnya sudah mencelat ke udara, jungkir balik beberapa kali dan ketika tubuhnya turun ke atas tanah, ia telah menyarungkan sepasang goloknya dan kini mimasang kuda-kuda dengan tangan kosong. Kuda-kudanya kokoh kuat seperti batu gunung, tubuhnya agak merendah, tangan kanan dikepal mepet di lambung kanan sedangkan tangan kiri dengan ibu jari ditekuk ke tengah dan jari-jari lainnya lurus tegak, berdiri di depan dada. Pujo yang tergesa-gesa ingin lekas dapat mim bantu kipatih, segera menerjang maju. Gerakannya adalah gerakan bayu tantra, ilmu pukulannya adalah petit nogo, hebatnya bukan main, dasyat bagaikan badai mengamuk, panas bagaikan kawah meletus. Haa iit kita joranu kagum dan kaget menghadapi serabuan dasyat ini, cepat kakinya bergerak miringkan tubuh dan tangannya menangkis dengan gerakan menekuk, lalu pada detik berikutnya tangan kanannya yang menempel lambung tadi sudah mim cuat ke depan dengan dua jari tangan, telunjuk dan jari tengah, mengarah pada matelawan. yaa at hebat kesudahannya. Gempuran lengan tadi mim buat tubuh kita joranu terdorong ke belakang, namun serangan jarinya ke arah matemim buat pujo kaget sekali dan cepat-cepat mencelat mundur. Pujo melompat ke belakang dengan kaget sedang kita joranu terhuyung-huyung ke belakang, kuda-kuda kakinya tergempur oleh kekuatan mujijat Aji Petit Nogo. Pada saat itu, Narotama sudah mengamuk makin hebat karena cikel Aksomolo tak dapat aktif laki dalam pertempuran karena tubuhnya masih lemas dan MLEMPEM seperti kerupuk dingin. Sudah ada sembilan orang perempok keroboh olehnya. Melihat ini, Ki Warok Genroyono dan Ki Krendoyakso menjadi gentar juga. Ki Krendoyakso lalu mim baca mantra, tangannya bertepuk tiga kali dan sekali ia berteriak seperti lolong serigala, keadaan di situ seketika menjadi gelap seperti diliputi halimun. Juga kolor sakate iki Warok Genroyono mi ledak-ledak hebat ditambah penggada wojo ireng di putar-putar. Terpaksa Narotama yang maklum bahwa kepala rampok bagelen itu mim pergunakan ilmu hitam, meloncat ke belakang untuk menjaga diri dan mimusatkan panca indera. Karena keadaan gelap, otomatis pertandingan antara Pujo dan Ki Tejoranu berhenti dengan sendirinya. Pujo juga cepat mi lompat mundur dan berdiri tegak, bersedaket dan mimusatkan panca indera untuk melawan pengaruh ilmu hitam. Pujo berdiri di sebelah barat dan Narotama berdiri di sebelah timur. Yang merasa heran sekali adalah Joko Wandiro. Karena ia berada di atas pohon, agaknya dia seoranglah yang terbebas daripada pengaruh ilmu hitam. Ia memang melihat betapa medan pertempuran itu menjadi gelap seperti tertutup awan hitam, akan tetapi ia dapat melihat betapa sibuknya para pengeroyok itu berkemas, menolong teman temen yang luka, kemudian meninggalkan tempat itu tergesa-gesa. Sedangkan kakek yang dikeroyok tadi dan ayahnya hanya berdiri saja bersedakap seperti arca, sama sekali tidak bergerak, juga tidak mencegah lawan mereka itu mi larikan diri. Narotama mi buka matanya, menggerakkan kedua lengannya mendorong ke depan beberapa kali dan ambiarlah halimun gelap itu. Keadaan sebentar saja menjadi terang kembali dan di situ ternyata telah sunyi. Gerombolan musuh tadi sudah lenyap, seorang pun tak tampak. Yang tampak hanya seorang pemuda tampan yang tadi dilihatnya mi bantunya dan bertanding melawan kita Joranu yang ampuh sepasang goloknya. Pujo juga menghentikan samadinya dan kini dia maju bertekuk klutut, bersembah sujud di depan Narotama. Hamba mengaturkan sembah kehadapan Gusti Rakyana Patih kata Pujo dengan hormat. Narotama sejenak mi mandang tajam, lalu bertanya, nada suaranya lembut. Orang muda, terima kasih atas bantuanmu. Musuh terlampau banyak dan amat kuat. Siapakah engkau, wahai orang muda yang perkasa ampunkan hamba yang bodoh sehingga tidak berhasil mimbasmi orang-orang jahat yang menyerang paduka. Hamba bernama Pujo, Pujo Narotama mengerutkan kening, pandang matanya tajam sekali penuh selidik ke arah orang muda yang masih berlutut itu. Engkau dan Resi Bargowo. Pujo terheran. Resi Bargowo adalah guru dan ayah mertua hamba, jagat dewa Batara. Engkau kah yang bernama Pujo? Heh, Pujo apakah engkau kira dosa-dosamu dapat kau tebus hanya dengan mim bantuku tadi Pujo makin terheran, mengangkat mukanya mi mandang wajah ki Patih. Namun ia segera menundukkan mukanya lagi, tak kuasa lama-lama menentang pandang mati yang tajam berwibawa itu. Ampun, Gusti Patih. Sesungguhnya hamba tidak mengerti apa gerangan maksud kata-kata paduka tadi. Heh, Pujo. Masih berpura-pura lagi ke hengkau. Engkau dan Resi Bargowo telah berusaha mim berontak kepada kau ripan. Masih hengkau hendak menyangka andai kata ada petir menyambar kepalanya di saat itu, belum tentu Pujo akan sekaget ketika mendengar ucapan ini. Kembali ia menengadah dan mi mandang kali ini lebih berani terdorong kebersihan hatinya. Sama sekali tidak, Gusti Patih. Mana hamba berani mim berontak narutama tersenyum. Hi em em, orang muda. Kulihat engkau seorang yang cukup perkasa. Orang yang melakukan sesuatu, baik atau keliru, akan tetapi berani mim pertanggung jawabkan perbuatannya, dialah baru di sebut gagah. Kau yang semuda dan segagah ini apakah hendak menyangkal hal-hal yang telah kau lakukan? Bukankah engkau telah menyerbu Kadipati Nselo penangkep, mim buat kekacauan di sana, berusaha membunuh Adipati Joyo Wiseso dan mi lakukan perbuatan-perbuatan terkutuk lega kini hati Pujo. Kiranya itukah yang dijadikan alasan dia mim berontak? Ternyata orang telah memutar balikan fakta, menyampaikan kepada Ki Patih secara terbalik sehingga dia yang terkena fitnah mim merontak. Sesungguhnya tidak salah berita itu, Gusti. Hamba telah menyerbu Kadipati Nselo penangkep dan mengamuk untuk membalos denda M kepada Raden Wisangjiwau yang telah menghancurkan kebahagiaan hidup hamba. Semata metuk karena permusuhan pribadi hamba dengan Wisangjiwau sajalah yang mendorong hamba mim bikin huru-hara di Kadipati Nselo penangkep. Bukan sekali-kali dengan maksud mim berontak kepada Matara M. Hi em em, hem, aneh. Hal ini masih mim merlukan bukti dan penyelidikan yang lebih mendalam. Apakah Paman Resi Bargowo berniat mim berontak atau tidak? Sukar dikatakan pada saat ini. Akan tetapi agar lebih mudah aku mim lakukan penyelidikan, permusuhan pribadi apakah yang terjadi antara engkau dan Wisangjiwau sehingga engkau menyerbu Kadipati Nselo penangkep pujo menarik napas panjang. Peristiwa itu telah lama berlalu telah terpendam sebagai rahasia hidupnya. Akan tetapi kini menyangkut urusan yang lebih gawat, disangka diami merontak. Pula, Ki Patih ini terkenal sebagai seorang bijaksana dan sakti mandraguna. Apa salahnya menceritakan peristiwa itu agar mendapat pengadilan? Sekali laki ia menarik napas menguatkan batinnya lalu berkata, sudah lama terjadinya, Gusti Patih. Sepuluh tahun lebih yang lalu, hamba bersama istri hamba sedang bertapa dalam guha silumen. Malah em hari itu muncullah Wisangjiwau di guha dan agaknya ia tertarik kepada istri hamba, lalu bersikap kurang ajar. Kami lalu berkelahi, akan tetapi Wisangjiwau mempergunakan kecurangan dan hamba terpukul pingsan. Dalam keadaan seperti itu, Wisangjiwau lalu, lalu, pujo tak kuasa melanjutkan ceritanya. Hi em em em, Narotama meraba jenggotnya dan mengangguk-angguk, keningnya berkerut, ia dapat menduga apa yang terjadi selanjutnya. Dia lalu menggagai istrimu, bukan pujo mengangguk, bukankah istrimu itu putri resi bargowo betul, Gusti Patih, lalu kemana sekarang istrimu itulah, Gusti. Isteriku lari dan sampai kini hamba tak pernah bertemu dengannya. Kebahagiaan hidup hamba hancur dan karena itulah maka hamba menyerbu ke selo penangkep untuk kami imbalas dendam kepada Wisangjiwau, hi em em, pujo. Engkau mendendam kepada Wisangjiwau, itu sudahlah pantas. Akan tetapi keluarganya tidak berdosa, tidak tahu menahu, mengapa engkau mengganggu keluarganya karena Wisangjiwau tidakkah berada di selo penangkep, hamba menjat imet segelap, jawab pujo menyesal. Dan engkau perkosa pula istrinya dan bunuh anaknya tidakkah? Demi para dewata, tidak, Gusti. Biarlah Seng Hyang Batara Siwa mendatangkan hukum seberatnya kepada hamba kalau hamba melakukan kedua hal itu pujo berkata dengan lantang, dan sejenak dua pasang sinar metu bertemu, yang satu penuh selidik, yang kedua menentang berani. Narotama mengangguk-angguk. Di mana engkau tinggal sekarang di muara sungai Lorok, Gusti, engkau tahu tentang pusaka Mataram yang hilang pusaka. Hilang. Hamba tidakkah tahu, Gusti. Selama peristiwa Jahanam yang menimpa diri hamba itu, hamba tidak pernah lagi memasuki dunia ramai, kembali narotama mengangguk-angguk. Mari kulihat tempatmu. Betapapun juga sudah menjadi tugasku untuk miriksa dan membuktikan bahwa engkau benar-benar tidak berniat mim berontak dan pula tidak tahu akan pusaka yang hilang, kedua orang itu lalu meninggalkan hutan, jalan berdampingan sambil bercakap-cakap. Setelah mereka pergi jauh, barulah Joko Wandiro berani turun dari atas pohon. Tubuhnya masih gemetar. Ia tadi telah mendengarkan semua percakapan itu dan jantungnya serasa ditusuk-tusuk. Ibunya telah digagai. Ibunya telah diperkosa wisang jiwa. Keparat. Teringat akan nasib ibunya, Joko Wandiro menjatuhkan diri di bawah pohon dan sejenak ia duduk termenung. Tidak menangis akan tetapi kedua matanya mengalirkan air metu yang menetes-netes sepanjang kedua pipinya. Ayahnya Milarangnya menangis. Seorang laki-laki tidak layak meruntuhkan air metu, kata ayahnya. Dia pun tidak sudi menangisi. Dalam tiga hari ini ayahnya hendak pergi mencari wisang jiwa, dan dia ditinggal, disuruh tinggal bersama penduduk pedukuhan tidak kapuas hati Joko Wandiro, akan tetapi ia tidak berani membantah kehendak ayahnya. Lalu ia teringat akan tugasnya, disuruh mencari kuda tunggang yang baik. Teringat akan ini, ia lalu melanjutkan perjalanan, berlari meninggalkan hutan itu menuju ke pendukuhan. Di hutan terakhir di luar dukuh itu terdapat sebuah belik, danau kecil, yang airnya jernih sekali. Timbul keinginan hatinya untuk mandi karena tubuhnya terasa panas setelah berlari-larian tadi. Ditanggalkannya semua pakaiannya dan segera ia meloncat ke dala emair yang jernih dan deingin dan berenang kesana kemari. Lenyaplah semua kesedihannya karena teringat ibunya tadi. Segar rasa tubuhnya, dan ia cepat-cepat naik ke darat mengenakan pakaiannya lagi. Pada saat itulah ia mendengar suara berkeritik yang menyakitkan telinga. Teringat ia akan cantrik tua renta bertasbih yang dibencinya. Agaknya terjadi pertempuran lagi, pikirnya. Dengan hati berdebar tegang ia berindap-indap menuju ke arah suara dan mengintai dari balik pohon. Benar saja dugaannya. Ceklaksomolo bertanding, disaksikan oleh lima orang perampok tinggi besar. Siapakah yang menjadi lawannya? Bukan lain adalah Kita Joranu, si ahli sepasang golok. Uhuhuhuhuh, kau orang tidak setia kawan. Kau percuma saja menjadi sekutu. Pura-pura suci dan gagah, tidak mau menyerang Narotama. Orang maca emkau ini kalau tidak dibasni, kelaka tentu akan mencelakakan belaka. Uhuhuhuh, ceklaksomolo mengobat-abitkan tasbihnya yang mengeluarkan bunyi berkeritik aneh. Kita Joranu tidak menjawab karena orang ini benar-benar terdesak oleh tasbih yang mengeluarkan hawa mujijat itu. Biarpun sepasang goloknya bergerak cepat, namun semangatnya seakan-akan terbetot dan dipengaruhi suara tasbih dan suara ceklaksomolo. Makin kacau lah permainan goloknya dan tiba-tiba terdengar suara RRRRKKKKKK nyaring sekali dan, tubuh Kita Joranu terguling, seluruh tubuhnya lemah seakan-akan semua ototnya dilolosi dari tubuh. Inilah pengaruh tasbih sekat yang ampuhnya mengerikan itu. Ceklaksomolo terkekeh dan menghampiri dengan sikap mengancam, huwahaha, mampus kau sekarang tasbihnya menghantam ke arah kepala. Biarpun Kita Joranu sudah lemas tubuhnya, namun ia memiliki ilmu kepandayan tinggi. Di saat sinar tasbih menyambar, ia masih mampu. Mampu menggulingkan tubuhnya mengelak. Beres batu dan tanah munkrat berhamburan karena hantaman tasbih menggantikan kepala Kita Joranu yang sudah berhasil bergulingan menjauhkan diri. Uhuhuhuhuh, punya aji terenggiling agaknya. Hayo, ajar dia. Bacok dia, cacah-cacah jadikan abon, daging halus. Ceklaksomolo mimeh intah lima orang perempok yang berada di situ. Dia sendiri ogah kalau harus mengejar-ngejar lawan yang biarpun sudah tak dapat milawan namun masih mampu bergulingan cepat itu. Dia malas untuk bermain kucing-kucingan. Lima orang perempok tinggi besar itu mencabut gelok dan ramailah mereka mengejar dan mimbacok. Namun Kita Joranu memang hebat. Tubuhnya bergulingan dan mencelat-celat seperti seekor kucing kepanasan. Namun, karena tenaganya sudah hampir habis akibat pengaruh tasbih mujijat, beberapa bacokan mengenai paha dan pangkal lengannya. Ia tidak mengeluh, hanya tertawa mengejeka dan tidak menyerah, bahkan kini pengaruh tasbih makin menipis dan ia dapat berusaha mimbalas dengan tendangan-tendangan dari bawah. Wan Diro adalah seorang anak yang memiliki dasar pemberani dan juga gagah. Menyaksikan betapa seorang yang sudah kalah kini dikeroyok dan disiksa, memayangkan betapa ia akan menyaksikan penyembelihan yang kejam sekali, ia tidak dapat menahan gejolak hatinya dan ia melompat keluar sambil mimaki-maki, orang-orang tidak tahu malu. Mengeroyok seorang yang sudah terluka dan tidak pandai melawan, sungguh tak tahu malu ia berdiri dengan tubuh tegak, kedua tangannya bertolak pinggang, matanya berkilat-kilat marah. Lima orang perempok itu terkejut dan marah, apalagi ketika menengok dan mi lihat bahwa yang mimaki mereka hanyalah seorang laki-laki berusia 1-12 tahun, kemarahan mereka mi muncak. Serentak mereka menerjang untuk mim bunuh Joko Wandiro. Namun anak itu bukanlah sembarang anaka yang mudah dibunuh begitu saja. Melihat datangnya golok yang bersinar-sinar mim bacok ke arahnya, sigap ia meloncat ke belakang, lalu mimasang kuda-kuda dan matanya tajami mandang ke depan, siap untuk melawan mati-matian seperti yang diajarkan ayahnya. Uhuhuhuhu, jangan bunuh dia tangkap hidup-hidup anak kadal ini. Cike Aksomolo berkata ketika mi kenal anak yang telah mengencinginya dalam pertandingan mengeroyok rakyana patihkan huruhan. Tangkap hidup-hidup, serahkan padaku, akanku minum em darahnya setetes demi setetes. Uhuhuhu, para perampok merasa heran mengapa kakek itu demikian mi benci anak ini, akan tetapi mereka tidak berani mi bantah. Wah, celaka, si keparat menghilang tiba-tiba seorang DI antara mereka berteriak ketika teringat kepada kita Joranu dan menengok, ternyata orang itu telah lenyap. Uhuhuhu, biarkan saja, dia tidak ada artinya. Anak ini lebih penting, tangkap dia, jangan sampai hamburkan darahnya, akan kuisap semua sampai ihapis cekl Aksomolo berseru lagi. Dia amat benci kepada anak ini, yang telah melakukan sirikan atau pantangannya, dan dia baru akan puas kalau dapat menghisap habis darah anak ini, selain untuk membalas denda em kemarahannya, juga ia tahu bahwa anak ini bukan anak biasa dan darahnya tentu akan menguatkan tubuhnya. Lima orang perampok segera menyimpan goloknya dan seorang di antara mereka yang mimandang rendah seorang anak kecil, segera maju menubruk. Kedua tangannya dikembangkan, jari-jari tangannya terbuka seperti seekor harimau menubruk kelinci. Beruuk. Uhuhu perampok ini merangkak bangun kembali dengan napas tengah-engah susak karena tadi ia menubruk angin, bahkan menubruk tanah yang keras sehingga dadanya terasa ampek. Kiranya ketika ia menubruk, Joko Van Diro sudah bergerak cepat sekali menyelingap ke bawah ketiak kanan, tidak lupa ia mengaitkan kakinya ke kaki lawan yang sedang condong menubruk ke depan sehingga tanpa dapat dicegah lagi perampok itu jatuh tertelungkup menubruk tanah. Perampok itu marah dan bangkit lagi, kini bersama empat orang kawannya mereka mengurung Joko Van Diro. Anak ini maklum bahwa ia dalam bahaya, namun sedikit pun ia tidak gentar. Ia menggerakkan kedua kakinya perlahan, mengatur sikap dan kuda-kuda, matanya mengerling-gerling taja em ke arah lima orang pengurungnya, menanti gerakan mereka. Ia sudah sering berlatih dengan ayahnya menghindarkan serangan ombak yang mi mercik pecah, maka ia dapat bergerak gesit. Hanya diam dia em. Ia mengharapkan lima orang ini tidak akan menerjang dalam detik yang bersamaan, maka untuk itu ia sengaja mi mancing dan mendekatkan diri dengan orang yang tadi mencium tanah. Anak ini memang certik sekali. Ia tahu bahwa perampok yang telah terbanting tadi tentu lebih bernafsu untuk menerkamnya daripada empat yang lain. Oleh karena inilah ia sengaja mendekat kepada perampok yang matanya agak juling ini, bahkan ia berkata mengejek. Bagaimana? Ampek, sesak, tidak pulung hatimu, pakadut tentu saja perampok juling ini mencati luar biasa marahnya, darahnya bergolak naik ke muka sehingga sukar baginya untuk mengeluarkan kata-kata makian yang terlontar dari dalam hati yang panas. Hanya ludah-ludah yang menyemprot dan mulutnya mimbuih, hidungnya yang peset itu bergerak-gerak, cuping hidungnya kembang kempis seperti hidung kuda ketakutan. Akhirnya keluar juga suaranya bersama air ludah. Bocah kumentus, sombong, bocah nyelelek, gemedik urakan. Oh oh, kalau tidak dilarang kicekel, ingin ku juing-juing, robek, mulutmu sambil berkata demikian ia menubruk dan tangan kirinya meneem peiling, mi nampar, kepala, tangan kanannya mencengkeram ke arah pundak untuk mi nangkap anak ini seperti yang diperintahkan Cikel Aksomolo, girang hati Joko Wandiro. Pancingannya berhasil dan dengan pendahuluan oleh si juling ini berarti ia tidak akan menghadapi serangan serentak dari lima orang itu. Kalau mereka menyerang bertubi-tubi saja ia sama sekali tidak khawatir. Cepat ia mengerahkan Aji Bayu Tantra yang biarpun belum ia kuasai sepenuhnya, namun cukup mi buat tubuhnya dapat bergerak jauh lebih cepat daripada gerakan lawan. Dengan gerakan yang amat cepat ini mudah saja baginya untuk menggeser kaki mengatur langkah mengelak daripada terjangan si juling. Aji Petit Nogo adalah Aji pukulan yang luar biasa ampuhnya, pukulan yang mempergunakan jari-jari tangan, sepuluh buah banyaknya dan semuanya dipergunakan. Tidaklah mudah untuk menguasai Aji yang mujijat ini, maka Joko Wandiro yang baru berusia 12 tahun belum pula mewarisi Aji ini. Namun ayahnya yang menggembelengnya sejak kecil telah melatih jari-jari tangan anak ini sehingga jari-jari tangannya sudah dapat ia pergunakan dan ia isi dengan pengerahan tenaga. Biarpun Belu mempelajari Aji Petit Nogo, Joko Wandiro sejak beberapa tahun telah diberi pelajaran tentang letak-letak jalan darah dan otot dalam tubuh sehingga ia tahu bagian mana yang lemah. Begitu tubuhnya miring dan kedua lengan tangan si juling hanya beberapa sentimeter menyambar di samping kepala dan pundak, cepat tangan anak ini bergerak pula. Mula-mula jari telunjuk tangan kanannya meluncur dan menusuk jalan darah di pergelangan tangan kiri si juling yang menyambar lewat di atas kepalanya. Atau si juling berteriak kesakitan karena merasa betapa lengan kirinya itu seakan-akan lumpuh dan sakit sekali. Akan tetapi ia tetap saja melanjutkan cengkeraman tangan kanannya ke arah pundak Joko Wandiro. Akan tetapi kembali tangan kiri Joko Wandiro berkelebat, telunjuk dan jari tengah tangan kirinya sudah menusuk ke arah belakang si kulawan. Asyasi juling mendesis karena merasa seakan-akan otot lengan kanannya putus. Ia milangkah mundur, menggerak-gerakan kedua lengannya untuk mengusir pegalinu seperti tingkah dursosono dalam panggung wayang orang. Empat orang perampok lain segera maju dan menyerang bertubi-tubi. Namun hal ini sudah diperhitungkan Joko Wandiro sehingga ia cepat menyelinap di antara hujan kepalan dan tamparan itu, menyelinap di antara tangan-tangan yang kotor dan besar, sebesar kepalanya. Begitu cepat gerakan anak ini sehingga serangan-serangan itu sama sekali tidak pernah dapat mengenainya, paling hebat hanya menyerempet saja. Ia pun berusaha membalos, dan beberapa kali kepalan tangannya yang kecil bertemu lambung dan perut yang gendut lunak. Namun para perampok itu adalah orang-orang yang tebal kulitnya. Apakah artinya pukulan dan tendangan kaki Joko Wandiro yang kecil? Mereka mendesak lagi sambil mimaki-maki seperti tingkah laku lima ekor kucing kaku mengejar-ngejar seekor tikus yang gesit. Akhirnya Joko Wandiro tertangkap juga ketika dari belakangnya, sebuah lengan yang kurus kering menyambar. Tau-tau tengkutnya telah ditampar jari-jari kecil kering, akan tetapi mengandung tenaga mujijat sehingga anak ini merasa nanar dan roboh terguling. Si Juling segera menubruk dan mimiluknya kuat-kuat. Demikian kuatnya si Juling ini menyikap sehingga Joko Wandiro merasa napasnya sesat. Eh, eh, mengapa tidak kau bunuh saja aku? Aha, kau takut kepada kakek tua renta itu, bukan? Hahaha, lucunya. Orang-orang tinggi besar dan kuat seperti kalian berlima ini masa takut kepada seorang kakek yang sudah mau mampu si Juling marah sekali dan ingin dia sekali genjat mim bunuh anak ini, juga empat orang perambok lain mendongkol sekali. Hanya karena ada cekal aksomolo maka mereka tidak berani mim bunuh anak ini, sekarang diejeka oleh Joko Wandiro tentu saja mereka diam-diam mendongkol pula kepada kakek itu, akan tetapi mereka hanya berani mimandang dengan meti mereka yang besar-besar dan milotot. Huhuhuh, bocah setan, bocah kurang ajar, kau tidak tahu siapa ayammu ini. Siapakah yang berani main-main dengan aku? Huhuhuh, hayo mundur kalian. Dan cari tua bangka pelau yang melarikan diri tadi, tangkap dia dan seret ke sini lima orang tinggi besar itu mengundurkan diri dan lenyap di antara pohon dan gerumbul dalam usaha mereka mencari jejak kita joranung. Sementara itu, melihat lima orang tinggi besar pergi dan ia hanya berhadapan dengan kakek tua renta, Joko Wandiro lalu berkata, aku pun mau pergi maka larilah ia. Eh, ehit, ehit, nanti dulu, cah bagus. Kau menggelinding kesinilah tangan cikel aksomolo digerakan dan, tubuh Joko Wandiro terguling-roboh lalu bergulingan mendekatnya kembali. Anak itu hanya merasa seakan-akan tubuhnya dirobohkan dan ditiup angin yang kuat sekali. Ketika ia meloncat berdiri, ia telah berada di depan kakek itu kembali yang telah memegang lengannya dengan jari-jari tangan kurus bengkok-bengkok tinggal kulit mim bungkus tulang. Diam-diam anak ini bergidik angeri dan maklumlah ia bahwa kakek ini amat sakti, bahkan yang menjatuhkannya dalam pengeroyokan tadipun kakek inilah. Akan tetapi ia tidak memperlihatkan muka takut, berdiri tegak dan memandang kakek itu dengan sepasang matanya yang hitam tajam bersinar-sinar. Biarpun hatinya benci sekali kepada anak ini yang pernah mem bikin malu kepadanya, namun Dambia M. Cikel Aksomolo menjatik kagum, bocah pilihan, pikirnya dan hatinya girang sekali. Darah anak ini tentu hebat, dan merupakan obat yang amat kuat bagi seorang kakek seperti dia. Ia tahu bahwa sekutunya, Kikrendoyakso, meyakinkan ilmu yang amat hebat dan untuk itu Kikrendoyakso memilih bayi-bayi yang baik dan memakan daging minum darahnya. Anak laki-laki yang ditawannya ini amat baik dan sebagai seorang ahli Cikel Aksomolo dapat melihat bahwa kalau anak ini mendapat didikan ilmu, kelak tentu akan menjadi seorang gemblengan yang luar biasa dan sakti. Oleh karena itu, tulang sum-sum dan darah anak ini tentu merupakan penguat yang amat berguna bagi tubuhnya yang sudah mulai lapuk karena usia tua. Bocah bagus, siapa namamu Cikel Aksomolo mi ngelus-lus dagu dan pipi Joko Wandiro, kelihatannya menyayang padahal ia menahan air liurnya. Namaku Joko Wandiro jawab anak itu dengan suara tenang dan berani. Seketika Cikel Aksomolo melongot, matanya terbelalak dan biji matanya bergerak-gerak ke kanan-kiri mi bayangkan ketololan, mulutnya terngangami imperlihatkan gusi kebiruan yang ngompong. Sampai lama ia ketat-ketip, terkesima berkedip-ketip, baru ia dapat berseru, aduh-duh-duh-duh-duh, siapa sangka? Kau kiranya Joko Wandiro? Uhuh, huhuh, huhuh, bertahun-tahun dicari datang-datang mengencingi orang yang ikut mencari-carimu. Aduh, Raden, kau adalah putra kadipetan selo penangkep kau cucu Adipati Joyo Wisuso, huhuh, huhuh, tidakkah? Kau melantur. Aku bukan anak Adipati. Lepaskan aku, uhuh, huhuh, kau imang diculik orang sejak kecil, Raden. Kau putra Raden Wisangjiwo, kau, bohong. Kakek tua bangka suka bohong tiba-tiba Joko Wandiro merengutkan lengannya terlepas dari pegangan kakek itu dan tangan itu bergerak cepat. Plak tepat sekali pipi kiri cikel Aksomolo kena ditampar oleh Joko Wandiro, kemudian anak itu membalikan tubuh dan melarikan diri. Namun sekali lagi ia terguling roboh oleh gerak tangan cikel Aksomolo yang meniupkan angin pukulan hebat, huhuh, huhuh, sial dangkalan aku. Tak jadi minum darah bersih dan menghisap sum-sum murni, malah mendapat tamparan. Uhuh, uhuh, anak baik, mau tidak mau kau harus ikut dengan eyangmu, menghadapi kakekmu Seng Atipati. Uhuh, uhuh, setidaknya aku berjasa besar mendapatkan kembali Joko Wandiro kakek itu menyambar tubuh Joko Wandiro yang masih rebah, lalu berjalan amat cepat seperti terbang meninggalkan tempat itu sambil mengempit tubuh Joko Wandiro yang tak dapat merontas sama sekali. Berhari-hari cikel Aksomolomi lakukan perjalanan menuju ke Kadipatan Selopenangkep, hanya berhenti untuk mengasuh di waktu malam dan makan. Joko Wandiro mulai merasa gelisah, sungguhpun ia tidak mau memperlihatkannya sama sekali di depan kakek yang bernama cikel Aksomolo itu. Beberapa kali di waktu kakek Kaifu tidur mendengkur, ia berusaha milarikan diri. Namun, belum jauh ia lari, ia terjungkal dan bergulingan kembali ke dekat kakek itu yang tertawa-tawa dan selalu bersombong. Tak mungkin kau dapat milarikan diri kalau cikel Aksomolo yang sakti Mandraguna tidak menghendakinya, Raden. Kau menurut sajalah ku haturkan kehadapan eyangmu Adipati dan kelak aku akan suka sekali menjadi gurumu. Hehehe semenjak kecil Joko Wandiro belajar ilmu dari ayahnya, oleh karena itu ia amat suka akan ilmu kesaktian. Ia tahu bahwa kakek tua yang buruk rupa ini amat sakti dan ia tentu akan senang sekali menjatuhi muridnya kalau saja si kakek tidak begini jahat. Kakek ini jahat, dan tukang pembohong, atau mungkin juga gila mengatakan bahwa dia putera Wisang Jiwo. Mana ada yang lebih gila dari ini? Juster Wisang Jiwo musuh besarnya, telah menghina ibunya, Wisang Jiwo yang membuat dia tidak beribu dan tidak pernah melihat bagaimana wajah ibunya. Wisang Jiwo musuh yang sekali waktu harus ia bunuh. Akan tetapi kakek ini mengatakan dia putera Wisang Jiwo dan cucu Adipati Selopenangkew. Gaila. Betapapun saktinya, ia tidak sudi menjatuhi murid Cekal Aksomolo dan selalu berusaha untuk melarikan diri. Tiga hari kemudian Cekal Aksomolo mengajaknya beristirahat di dalam sebuah hutan jati. Kadipaten Selopenangkew tidak jauh lagi. Dengan ilmu lari cepatnya yang hebat, besok pagi akan sampai. Saking lelahnya Cekal Aksomolo melepaskan Joko Wandiro, lalu bersandar pohon dan sebentar kemudian bunyi dengkurnya keluar masuka bibirnya yang kering. Joko Wandiro juga merasa amat lelah, dan lapar. Sejak kemarin ia tidak mau makan karena makanan kakek itu jorok, kotor, sekali. Kadang-kadang kalau mim bunuh binatang lalu dimakan mentah-mentah begitu saja. Kini melihat kakek itu tidur mendengkur, ia mencari akal untuk dapat melepaskan diri. Tak pernah ia menyianyikan kesempatan untuk lari. Akan tetapi sudah beberapa kali, biarpun kakek itu kelihatannya tidur nyenyak, apabila ia lari, selalu ia tertangkap kembali oleh kakek yang kelihatan pulas itu. Maka kali ini ia tidak mau lari lagi, dan mim utarotak mencari akal. Kalau aku lari, dia tentu tahu seperti biasa, pikirnya. Kalau bisa kubunuh dia, tapi dia sakti, mana mungkin kubunuh dia Joko Wandiro duduk bertopang dagu. Matanya kadang-kadang melirik kakek yang tidur itu penuh perhatian, mencari akal. Kemudian ia mengenangkan betapa kakek sakti ini dalam pertandingan melawan kakek sakate yang disembah ayahnya dan disebut Rakyana Patih oleh ayahnya. Hebat pula senjata tasbih yang mengeluarkan bunyi mujijat. Joko Wandiro mi lirik tasbih itu yang selalu tergantung pada lengan kiri cekal aksomolo. Apakah di tasbih itu terletak kesaktiannya? Teringat ia betapa bunyi tasbih itu membuatnya pening, menggigil kedinginan sehingga ia terkencing-kencing. Teringat pula ia betapa karena tak tertahankan lagi, ia kencing dari atas pohon dan sengaja ia mengencingi kakek ini. Joko Wandiro tersenyum geli, akan tetapi segera ia teringat betapa setelah tersiram kencingnya, kakek ini terhuyung-huyung, terbatuk-batuk, kemudian merangkak keluar dari medan pertandingan seperti orang yang kehabisan tenaga. Joko Wandiro kini berdiri, matanya menatap tajam kepada kakek yang masih mengorok itu. Itukah agaknya pengapesannya? Air kencing. Joko Wandiro seorang anak yang cerdik dan berani. Ia toh sudah berada dalam tawanan kakek ini. Apapun akan jadinya terserah di tangan kakek ini. Mengapa tidak berusaha untuk keselamatannya sendiri? Menggantungkan nasib, menyerah kepada kakek atau kepada lawan, bukanlah laku seorang gagah. Dengan hati-hati Joko Wandiro mengingsut-ingsut perlahan, menggerakkan pantatnya memutari kakek itu sampai akhirnya ia tiba di belakang batang pohon yang disandari cekal aksomolo. Kemudian ia bangkit berdiri dengan hati-hati tanpa menimbulkan suara, memaka es adiri mendorong keinginan kencing, lalu mim buka celananya mim buang air kecil, mengarahkan air kencingnya menyirah M kepala cekal aksomolo yang masih mendengkur. Wajau! Bocah setan! Cindilanak tikus cekal aksomolo mi lompat cepat sehingga tidak terkena air kencing. Saking kagetnya Joko Wandiro seketika berhenti kencingnya dan menutup kembali celananya, berdiri mim mandang kakek itu dengan metel, terbelalak kaget. Cekal aksomolo menangkap pergelangan tangannya, menguncang-guncang tubuh anak itu dan bertanya, Siapa mim beritaumu akan rahasiaku? Siapa? Hayo bilang, siapa yang mim bocorkan rahasiaku? Rahasia pengap pesanmu? Semua orang pun tahu. Yang mim bocorkan adalah ayahku, kau mau apa Joko Wandiro yang sudah nekat karena tidak melihat jalan lain untuk mim bebaskan diri, Kini sengaja menggunakan nama ayahnya untuk menakut-nakuti kakek menyebab belkan ini. Cekal aksomolo berjingkrak-jingkrak marah. Apa? Ayahmu? Raden Wisangjiwo mana tahu akan? Rahasiaku? Raden Wisangjiwo boleh mampus di neraka jahana ML Joko Wandiro menyumpah marah. Ayahku bernama Pujo, seorang gagah perkasa, jagoan, sakti mandraguna yang bertapa di muara sungai Lorok. Kini cekal aksomolo yang lengak heran sampai mulutnya terbuka lebar-lebar. Saking kaget dan herannya mendengar ini, ia sampai lupakan kemarahannya. Baru sesaat ia berkata, Uuhuhuh, demi setan wewe tetekan. Kau anak Pujo? La ee, la ee, bagaimana ini? Kau putera Wisangjiwo dan Pujo, si keparat itu, dialah orangnya yang menculikmu dari kadipaten selo penangkep bohong. Bohong. Kau kakek busuk, kakek kajahat. Pujo adalah ayahku. Wisangjiwo boleh mampus, kadipaten selo penangkep boleh hancur lebur, siapa peduli. Ayahku bernama Pujo, seorang ksatria sejati pada saat itu terdengar lengking tinggi mengerikan, seakan-akan menyambut atau menjawab ucapan Joko Wandiro yang diucapkan keras-keras itu. Cekal Aksomolo sendiri sampai tersentak kaget mendengar suara ini. Tidak ada binatang hutan seperti itu suaranya, juga tak mungkin manusia. Hanya pri dan iblis saja agaknya yang dapat mengeluarkan suara seperti itu, lengking tinggi minusuk jantung. Hati kakek kak itu tidak enaka, segera ia menangkap pergelangan tangan Joko Wandiro. Hayo kita pergi dari sini. Biar diselo penangkep nanti kau mim bantah kakekmu sendiri, tidakkah mau? Tidakkah sudi? Kakek jahat, lepaskan aku Joko Wandiro meronta-ronta. Namun Cekal Aksomolo tidak memperdulikannya dan menyeretnya untuk cepat-cepat pergi dari hutan itu. Tiba-tiba tampak bayangan orang berkelebat dan tahu-tahu seorang kakek sudah berdiri menghadangnya dengan sepasang golok di kedua tangan. Dia ini bukan lain adalah kita Joranu yang segera berkata mengejek, Cekal Aksomolo. Pundak Joko Wandiro. Anak ini mengeluh perlahan dan roboh terguling, tak dapat bangun lagi karena ia merasa seluruh tubuhnya lumpuh. Ia hanya dapat memandang ke arah dua orang kakek itu yang sudah bertanding. Betapapun hebat permainan sepasang golok di tangan kita Joranu dan betapa mahirnya akan ilmu meringankan tubuh, namun menghadapi Cekal Aksomolo, ia masih kalah tinggi ilmunya. Cekal Aksomolo mengandalkan kesaktiannya kepada ilmu hitam yang mujijat, tidak seperti kita Joranu yang semata-mata mengandalkan ilmu silatnya. Biarpun tasbih yang digerakkan itu tidak amat cepat, namun dari tasbih itu keluar segulung sinar hitam yang luar biasa ampuhnya, yang seakan-akan merupakan tangan-tangan iblis menghalau gulungan sinar golok. Sambil memutar tasbih ini Cekal Aksomolo bersumbar, hek kita Joranu manusia berlidah pendek. Kau bertapa dan belajarlah dua windu lagi, baru boleh mencoba kesaktian Cekal Aksomolo, hu hu hu. Akan tetapi sekarang sudah terlambat, karena aku tidak akan memberi kesempatan kepadamu untuk belajar lagi. Terimalah kematianmu tiba-tiba tangan kiri pertapa di lareng wilis ini bergerak dan sesosok sinar hitam menyambar ke depan, menyambar sambil mi ngeluarkan suara mendesing. Inilah senjata rahasia yang amat ampuh dari Cekal Aksomolo, yaitu senjata rahasia ganitri yang sebenarnya biji-biji tasbih. Bukan menampuhnya senjata rahasia ini, karena biarpun hanya sebutir benda kecil terbuat daripada kayu hitam, namun jika sekali mi lesat dari tangan sakti dapat mengejar lawan seperti seekor lebah yang berbisa. Kit Joranu terkejut sekali, cepat golok kanannya menyambok benda kecil itu sedangkan golok kirinya masih sibuk mi layani untayan tasbih yang menyambar-nyambar di kepalanya. Teringkek ganitri yang kecil itu tersampok, akan tetapi tidak runtuh atau terlempar jauh, bahkan berputaran dan menghantam ke arah mukanya. Kit Joranu makin kaget, cepat ia meloncat ke belakang, akan tetapi terlambat. Ganitri telah menyambar dan mengenai pundaknya. Begitu mencium darah, senjata rahasia ganitri yang luar biasa ini terbang kembali ke tangan kiri Cekal Aksomolo yang tertawa terkekeh-kekeh mi liat Kit Joranu roboh terjengkang lalu bergulingan dengan sepasang goloknya masih menyambar-nyambar mi lindungi tubuh. Diam-diam kakekabongko ini kagum bukan main. Betapa orang yang sudah terluka dan roboh masih dapat menggunakan sepasang golok mi lindungi tubuh seperti itu benar-benar mi buktikan kemahiran permainan golok yang hebat. Maklum bahwa luka akibat ganitri yang berbisa akan mendatangkan maut kepada lawannya, Cekal Aksomolo tidak memperdulikan Kit Joranu lagi, melainkan membalikan tubuh hendak mi bawa pergi Joko Wandiro. Akan tetapi alangkah kaget hatinya, sampai dia berdiri terlongong. Joko Wandiro telah bangun dan berdiri di tempat itu, dan di sebelahnya berdiri seorang wanita muda yang cantiknya bukan kepalang. Seorang wanita muda yang mi miliki wajah, kulit, dan bentuk tubuh yang hanya pantas dimiliki seorang bidadari kahyangan. Metu Cekal Aksomolo yang berminyak kalau mi lihat wanita ayu ini seperti hendak terloncat keluar dari tempatnya. Jantungnya mencak-mencak dalam dada, pandang matanya seperti hendak menelan bulat-bulat dan hatinya berbisik, sik, waduh, denok montok kinyis-kinyis, dan seperti seorang mengida em yang mi lihat mangga, air liurnya menitik turun dari kedua ujung bibirnya.